Yang belum kenal, kenalkan saya Cak Surong, Wali Kota Mojopahit. Saya akan berbicara kali ini masalah kebiasaan orang Jawa yang ternyata itu baik sekali ditetapkan kapan saja, dimana saja, dan Anda jadi apa saja, posisi atau profesi apa. Contohnya yang lagi rami ini mau debat ya, mau debat di sini. Yang saya omongkan soal sungkan, kata sungkan, 6 huruf S-U-N-G-K-A-N, sungkan. Sekarang ini tidak ada itu orang yang menerapkan kata sungkan, apalagi yang lagi menjadi tim sukses capres-capres itu. Tidak ada sungkannya. Terus, tim-tim sukses itu ya mencacimaki presiden, tim-tim sukses mencacimaki calon presiden, calon wakil itu juga tidak ada sungkannya. Rakyat ini jangan kebodoh. Alasan mereka adalah demi data. Alasan mereka adalah berpatoan dengan kenyataan dan sebagainya. Loh, ya sih nyata itu rakyat, kok rakyat malah dekat kok dengan kenyataan. Malah lebih pinta rakyat, loh rakyat itu informasi di HP banyak. Mereka-mereka ini jarang buka HP. Jarang buka informasi. Mek tweet, tweet, tweet. Itu saja. Sedih ya. Apalagi mau debat ini. Terus media itu bahasanya media-media di televisi ini kok hampir sama dengan apa ya. Membuat suasana yang misalnya situasi makin panas. Loh. Kok masak banyak panas. Ternyata yang hilang adalah budaya sungkan. Yang ngomong wali kota loh ini. Wali kota Mojo Pahit. Yang tetap membawa nilai-nilai sungkan. Lek sungkan ini ada. Kalau sungkan ini diterapkan. Yang rakyat. Aman damai. Saya mau gini waduh sungkan rek. Lek ngormati nek. Gini waduh sungkan rek. Lek. Terus mau melakukan ini juga ada etikanya. Sungkan. S-U-N-G-K-A-N. Lek. Sung-sung-sungkan. He-he.